Hai ya teman-teman kembali lagi ya dengan aku kali ini aku mau kasih makan si Marco ikan tomanku airnya udah agak keruh pingin aku ganti tapi belum sempet kali ini aku mau kasih umpan dia ya udah berapa hari aja enggak aku kasih umpan mumpung saya libur saya kasih umpan ini ya teman-teman selamat menyaksikan teman-teman keganasan Marco untuk hari ini oke mantap saya menggunakan ikan mas koi yang ukuran 23 jarian dua jarian kita kasih makan dia apakah dia lebih sadis dari biasanya kita lihat teman-teman ya kita lihat kita main-main kan dulu nih dia ya ternyata dia belum belum ada reaksi udah ada reaksi dia nah kan udah ada reaksi dia ya kan ini ukuran Marco sekarang kelihatannya udah hampir 40 cm kalau nggak salah atau 35 cm malah udah panjang yang sekarang teman-teman ya dia semarko ini kita kasih umpan satu aja satu cukup padahal kalau diturutin dua aja dimakan nama dia tapi aku kasih makan satu aja ya teman-teman ini udah berapa bulan aku pelihara dari semenjak udah ada lima bulanan tapi sayangnya jarang aku kasih makan nih teman-teman aku aku puasain terus ini airnya aja agak keruh dia agak keruh airnya belum aku ganti ntar kalau sempat aku ganti aku pengen ganti juga raknya raknya pengen aku ganti sekalian sama airnya kan teman-teman nah jadi Marco ini kuburnya udah agak lama jadi ya lumayan lah tapi dia kalau di flaring flaring tangan belum mau tapi kalau tangan dimasukin di atasnya mau dimakan sama dia jangan macam-macam teman-teman giginya itu itu temen-temen yang bikin mengerikan giginya itu tuh ngeri melihatnya tangan bisa berdarah orang lihat ini sini udah aku keluarin ya ikannya aku pancing-pancing dia nih ikannya emasnya ikan Mas Koki namanya kenapa saya mau makan ikan Mas Koki karena dia lebih gede kalau ikan cilik kecil-kecil dia enggak enggak senang saya ngeliatnya nasi makannya enggak seru kalau ikannya yang gede kan seru masih dia lebih kecil juga Gini agak susah dipegang aduh-adek hai 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 industri teman-teman udah aku buka ya ikannya bentar ini kan masuk koinnya nah jatuh juga ini susah bener dipegang ini kan mas koinnya ya temen-temen aku kasih makan dia kita pancing diluar dulu dia udah ada respon temen-temen nah tunjukkan gigimu marcoe gigimu tunjukkan dulu mau makan tuh sini tunjukkan gimu dia nunjukkan gigi temen-temen tuh tuh ya ya kalau memakan menunjukkan gigi terus ya yang lama-lama kita langsung masukkan aja nih apa reaksi dia mau mau loncengnya ya tapi nggak kepala nya kira-kira dia mau loncengnya ya kita pegang kepala nya begini ya udah siap-siap ya teman-teman udah siap-siap deh karena akan udah siap-siap kan nah dia udah siap ya ini aku pancing-pancing biar loncat dia mau nggak kira-kira dia loncat tuh kalau mau kan kita nggak usah lama-lama langsung masukkan aja lah kasihan dia udah nungguin dia wuih langsung dimakan waktu tuh lihat nah wanjir langsung ditelen enggak dikasih nafas tuh tuh sabar makannya santai wuih nggak ada yang ngeganggu kamu makan tuh tuh dibalik langsung ditelen teman-teman ya dong giginya ngeri temen-temen giginya tinggal di temen-temen langsung ditelan nggak pake lama tuh badannya langsung gede orang ikan satu langsung ditelan nggak gede gimana dia tuh giginya kayaknya begitu dia eh kenyangan kamu ya Nah kan eh kenyangan dia temen-temen Tuhan kenyangan dia kan kalau kenyangan begitu dia tuh terima kasihnya mana habis makan dikasih makan tuh terima kasih hei hei habis dikasih makan terima kasih agak kurang jernih ininya apa sih namanya Aquarium maklum udah lama enggak aku cuci temen-temen tuh kalau habis dikembali kasih makan terima kasih hei hei enak ya habis makannya kata dia enak habis makan mau makan lagi ini tangan tangan kemakan tangan dimasukin di hidrol jangan harap kalau nggak keluar darah giginya udah kayak itu deh ini ikan satu dibalik langsung dimakan nggak pakai lama Oh kamu perutnya temen-temen langsung gede ya orang ikan dua jarian langsung ditelen sama dia makan makan perutnya gede kan temen-temen monster ini temen-temen dan ini kan ini kan terus sayang airnya keruh temen-temen ya coba kalau nggak keruh temen-temen uh kelihatan gedek bener ini tuh 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 udah kalau dikasih makan begitu buset keren-keren temen-temen dan udah lama ini aku beli hari temen-temen ingin aku ganti airnya tapi belum sempet temen-temennya bukannya belum sempet Hai raknya masih rak susun biasa temen jadi kalau ngeganti yang bawah didi turunin semua jadi ya agak lumayan ribet makanya aku pingin beli rak yang biasa-biasa aja bisa buat dia tuh giginya begitu temen-temen pantas aja langsung disikat nah Tuhan tuh tuh seneng dia kalau udah makan begini kelihatan bahagia dia kamu ngomongin makan ya mungkin makan kamu ya ini kelihatannya warnanya belum belum keluar temen-temen mau warna biru apa hitam kelihatannya sih warna biru temen-temen udah ada ada warnanya biru-biru ya Hai nih ada warna biru-biru nya temen-temen liatnya sih warna biru dia dia mirip ikan kabus tapi lebih gedean ini ini nggak bisa ini bisa gedein satu meter nih obonnya kilo-kilo nih nih kalau di alam bebasnya segini mau udah udah gede bener nih mah berhubung di dalam maku kali ruyum Hai berapa bulan baru segini coba dalam bebasnya ah udah nggak bisa diukur ini gede nya temen-temen kalau di alam bebasnya dia kalau kalau di alam bebas kan makannya teratur dia lapar makan lapar makan lo disini yang aku atur akulah makannya tiap hari makannya tekor aku hehehe temen-temen tuh udah tembus temen-temen ukuran akuariumnya 30-an lima lebarnya aku ingin ganti akuarium besok temen-temen aku ganti akuarium yang agak gede yang ukuran 60 mungkin biar dia lebih lebih leluasa temen-temen leluasa itu keren ya kita mungkin ganti yang agak gedean akuariumnya baru tapi belum ada dana temen-temen dibantulah temen-temen support-supportnya biar aku bisa ganti akuarium oke teman-teman yang sudah menyaksikan dari tadi ya saya ucapkan terima kasih banyak ya salam salam satu hobi salam satu predator mantap penampilan Marco sekarang makin jos oke mantap